Sampai jumpa di video selanjutnya Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Forski Kabupaten Kediri gelar Festival Sepak Bola Forski, Forum Sepak Bola Generus Indonesia Kabupaten Kediri yang fokus dalam pembinaan pemain usia dini usia 10 tahun hingga 12 tahun, sukses mengelar Festival Sepak Bola pada Minggu 30 Juli 2023 dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Desa Ketawang, Kecamatan Kruasi Kabupaten Kediri. Menurut Ketua Forski Kabupaten Kediri, Kompol Haryanto Esa, festival tersebut untuk menjaring pemain repakat diikuti oleh 150 anggota Forski sekabupaten Kediri. Untuk Festival U10 dan U12 ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78, Sekaligus merebutkan Piala Ketua DPD-LDI Kabupaten Kediri. Maksud dan tujuannya adalah mencari bibit-bibit yang baik mulai sejak dini, diharapkan untuk ke depan jadi pemain yang profesional. Lebih lanjut, Haryanto menjelaskan bahwa pemain dengan karakter luhur menjadi prioritas pembinaan sepak bola usia dini. Ketua DPD-LDI Kabupaten Kediri Anak-anak ini menjadi anak-anak yang mempunyai sifat atau karakter yang alim pake, akhlaku karimah, dan mandiri. Sehingga dapat menerapkan atau melaksanakan enam topiat luhur rukun kompak kerjasama yang baik. Dalam kesempatan tersebut, Haji Agus Sukisno, Ketua DPD-LDI Kabupaten Kediri, melihat peluang sepak bola ke depan akan sangat besar. Apalagi Kabupaten Kediri sedang membangun stadion berstandar nasional, serta Piala Dunia usia 17 tahun meniklir di Indonesia akan memotivasi para pemain sepak bola. Peluang usia dini ya sangat besar ya, tergantung dalam mendidiknya atau di dalam melatihnya ya. Tentunya dalam event-event yang rutin ya, sehingga mereka benar-benar nanti menjadi pemain-pemain yang profesional. Apalagi sekarang pemerintah gencar membangun stadion ya, dengan miliaran dananya. Dan juga tahun ini juga insya Allah ada kita kebagian ketempatan permainan internasional ya, Piala Dunia U17 insya Allah. Nah ini tentunya sangat menginspirasi. Maka Force G ini jauh-jauh hari harus sudah menyiapkan supaya warga LDI tidak ketinggalan ya. Tidak ketinggalan dengan masyarakat yang lain bersama-sama sebagai wakil pemerintah syukur di kancang internasional. Sangat besar peluangnya ya. Lebih lanjut Haji Agusukisna berpesan, selain sibuk dalam kegiatan sepak bola, tidak boleh mengumpahkan target alim fakih, akhlakul karimah, dan mandiri. Kita sebagai warga LDI ya, harus tetap membawa akhluk karimah ya, nomdebat luhur ya, itu sangat penting. Sehingga ternyata kegiatan LDI yang kita dikenal sebagai ngaji-ngaji-ngaji, tetapi juga di sisi lain berprestasi di dalam bidang warga, khususnya sepak bola. Terima kasih telah menonton!